Ada penguatan yang tidak disangka-sangka sampai akhirnya penutupan perdagangan hari ini walaupun saya juga sudah estimate akan ditutup di zona penguatan tapi saya tidak mengantisipasi bahwa ternyata penguatannya bisa sampai ke 0,7 persen. Analisa Anda seperti apa kira-kira? Ya kalau kita lihat pergerakan pada hari ini cukup volatil ya tapi memang mayoritas berada di zona hijau padahal secara sentimen tidak ada sentimen yang cukup positif yang bisa menggerakkan pergerakan ISG untuk berada di zona hijau. Tapi nyatanya ISG mampu ditutup terapresiasi bahkan hampir 1 persen 0,7 persen di level yang cukup cantik Safrina 6.666 ya di bulan Juni ini. Wah nomor cantik ya. Tapi kalau kita lihat tampaknya penutupan yang cantik bagi ISG ini juga berkat tarikan dari saham Gotoh yang bahkan hari ini ditutup terapresiasi 7 persen. Hal ini seiring dengan Patrick Waluyo yang merupakan pendiri dari North Star Group ini resmi ditunjuk jadi CEO Gotoh sehingga ini mungkin kita pakai diapresiasi juga oleh pelaku pasar bahwa kinerja saham Gotoh terutama kinerja keuangannya ini akan bisa membalikan kerugian menjadi untung sehingga yang diharapkan oleh pelaku pasar. Sementara itu kalau dari segi nilai turnover seperti yang tadi sudah Safrina sampaikan masih di bawah rata average turnover masih di bawah 10 triliun yaitu 9,26 triliun. Dan bahkan hari ini lowest pointnya di 6.500. Terus tampaknya level-level 6.500 ini masih menjadi level supporter kuat bagi ISG Safrina. Jadi memang penguatannya di 0,7 persen tadi juga memang kita tidak sangka-sangka karena sejam lalu itu juga memang pergerakan dari Gotoh itu masih di kisaran penguatan sekitar 2 persenan. Ada tarikan yang begitu kuat bahkan penguatannya tadi secara spesifik Gotoh hari ini di penutupan pergangan berhasil menguat 7,76 persen atau menguat 9 poin ke level 125 rupiah per lembar saham. Itu tadi secara analisa jadi memang ada surprise di akhir-akhir akhirnya bisa ditutup di penguatan sebesar 0,7 persen. Lalu bagaimana dengan sentimen-sentimen yang tadi Anda bilang sebenarnya ini cukup anomali karena sebenarnya pergerakannya itu tidak terlalu banyak sentimen-sentimen yang berhasil bisa menguatkan pergerakan dari ISG sendiri. Sentimen dari global itu seperti apa? Iya Swina, kabar tidak sedap datang dari China di mana surplus perdagangan China pada Mei 2023 ternyata masih merosot bahkan ke level terendah dalam 13 bulan terakhir. Neraja perdagangan berada di surplus 65,81 miliar dolar atau lebih rendah dari perkiraan pelaku pasar sebesar 92 miliar dolar. Nah data ini juga lebih rendah ya dari surplus pada bulan sebelumnya sebesar 90,21 miliar dolar. Secara rinci ekspor China pada Mei turun 7,5 persen secara year on year atau melemah dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya di 8,5 persen secara year on year. Dari segi impor juga turun Safina 4,5 persen pada bulan Mei atau lebih kecil dibandingkan penurunan 7,9 persen di bulan sebelumnya. Hasil tersebut membuahkan tanda tanya terkait pemulihan ekonomi negara tersebut pasca mencabut pembatasan wilayah imbas COVID-19. Pasalnya lemahnya kinerja perdagangan China ini juga menggambarkan permintaan global yang melemah di tengah tekanan suku bunga acuan yang masih tinggi. Hal ini pun menjadi pertanda ya bahwa aktivitas ekspor dari Indonesia berisiko menurun. Kita tahu China adalah salah satu mitra dagang dan juga investasi utama Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan pernah mengungkapkan ya bahwa ekonomi China terkontraksi 1 persen saja ini bisa menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,3 persen sampai 0,6 persen Safina. Nah untuk China sendiri ini pelemahannya untuk ekspor itu turun 8,5 persen ya melemah 8,5 persen yang all year dan untuk impor China ini turun 4,5 persen yang ini jauh sekali di atas konsensus yang mengatakan ekspornya itu akan melemah sekitar 0,4 persenan dan untuk impor itu akan turun sekitar 4 persen. Ternyata ini jauh meleset lebih dalam dibandingkan yang diperlukan konsensus dan ini juga menjadi sinyal yang seharusnya diterima pelaku pasar terutama di Indonesia jadi sinyal yang buruk ya. Jadi memang penguatannya ini lebih kepada penguatan teknikal yang terjadi pada salah satu emiten dengan market cap yang terbesar ya Gotoh namun sebenarnya penguatan ini juga dibarengi dengan sentimen-sentimen kekhawatiran tersendiri dan di satu sisi juga kita ketahui tanggal 13 sampai 14 Juni atau di minggu depan itu akan ada lagi FOMC Federal Officer Meeting Committee di mana nanti akan ditetapkan kembali sebenarnya bagaimana kebijakan-kebijakan moneter di Amerika Serikat mengenai suku bunga karena kita ketahui sendiri sudah 10 bulan terakhir sejak Juni 2022 The Fed telah menaikkan suku bunganya bahkan sekarang berada di kisaran 5 sampai 5,25 persen walaupun akhirnya memang berhasil combating ya inflation level sekarang di 4,9 persen. Anda melihatnya seperti apa mengenai suku bunga ini? Iya ekonomi Amerika Serikat masih mengalami tekanan sebelumnya Sofrina. Setelah lolos dari default negeri Pemansiam ini masih dihadapkan dengan tingginya inflasi. Salah satunya karena kondisi tenaga kerja Amerika Serikat masih tampak kuat dengan prospek gaji yang kompetitif yang tentu saja ini berhubungan ya dengan daya beli masyarakat yang akan tetap terjaga. Investor saat ini masih khawatir terkait dengan seperti apa sih hasil dari FOMC pada pekan depan gitu ya meskipun sinyal kenaikan suku bunga terlihat jelas pacar rilis data tenaga kerja yang masih kuat pada pekan lalu. Sebetulnya inflasi Amerika Serikat kalau kita lihat secara historisnya ya sudah turun nih selama 10 bulan beruntun tepatnya sejak mencapai 9,1% pada Juni 2022 lalu. Nah pada April 2023 inflasi Amerika Serikat sudah turun nih mencapai 4,9% secara tahunan. Tapi tetap saja penurunan inflasi Amerika Serikat saat ini sepertinya belum membuat puas hati the fact karena target penurunan inflasi 2%. Tentu saja angka ini masih jauh dari target. Tapi kita tunggu saja karena klaim pengangguran secara mingguan yang akan dilis pada malam nanti dan berdasarkan proyeksi klaim pengangguran diproyeksi turun dan akan menjadi pelengkap data pasar tenaga kerja yang tetap kuat dan ini juga berpotensi mempengaruhi kebijakan FED dalam FOMC pekan depan. Karena konsensus yang mengatakan juga dalam kenaikan 25 basis poin ini masih di 20% jadi kita masih menanti bersama bagaimana juga efeknya sentiment ini terhadap pergerakan IASG. Nah secara sektoral mungkin kita lihat selain sektor teknologi kita melihat sektor transportasi juga cukup menguat signifikan. Bagaimana analisa Anda? Iya secara year-to-date kalau kita lihat sektor transportasi dan logistik ini sudah terapresesi 15% berbeda dengan sektor teknologi dan juga energi yang menjadi lagart justru sektor teknologi ini melesat di secara year-to-date. Nah penguatan hari ini secara sektoral dari transportasi logistik ditopang oleh penguatnya saham Bluebird atau BIRD yang bahkan hari ini ditutup menguat 4,04%. Secara year-to-date saham Bluebird bahkan sudah melonjak hingga 46,1% perusahaan berencana untuk menambah hingga 500 unit mobil listrik pada tahun ini sebagai upaya untuk memperluas area operasi mobil listrik di berbagai kota lainnya di Indonesia. Jadi kalau kita lihat memang prospek mobil listrik di Indonesia ini cukup cerah dan ini juga diambil peluangnya oleh Bluebird sebagai perusahaan armada jasa transportasi di tanah air. Nah walaupun juga penguatan hari ini juga semakin ditopang tidak hanya dari sektor transportasi namun juga sektor teknologi yang ternyata juga menimbulkan surprise sampai penutupan perdagangan hari ini bisa dimuati 0,7%. Kita akan lihat bersama bagaimana pergerakan IISG ke depannya dan memang ada harapan tersendiri FOMC ini akan menjadi penentu apakah kembali IISG akan bergerak menguat ataukah melalui itu menjadi salah satu benchmark yang akan menunggu pekan depan. Terima kasih.